1 jenazah berjenis kelamin wanita menjadi korban kebakaran yang melahap 4 ruko di Blok B, Komplek Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Rabu, 7 Juni 2023. Korban ini bernama Yuyun, usia 48 tahun, bekerja sebagai pegawai toko. Salah seorang warga sekitar yang juga saksi mata bernama Acap menuturkan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Dia pun saat awal kejadian tengah makan dan melihat ada kepulan asap di bagian ruko Blok B. Ia sempat melihat Yuyun di bagian atas ruko yang terbakar, terlihat mengenakan mukena dengan tangan menggapai-gapai keluar teralis, minta tolong. Saat permintaan tolong dari korban itu, Acap melihat api sudah membakar bagian ruko di lantai 2 tersebut yang kemungkinan Yuyun terjebak di atas sana. Kepastian adanya satu jenazah yang teridentifikasi menjadi korban kebakaran ini pun diperkuat oleh adanya pernyataan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Diskar PB, Kota Bandung, Gun-Gun Sumaryana. Demikian Muhammad Nandri Prilatama, Bandung, Tribun Jabar. Oh iya, ruko B2 ya, ini kebakaran terjadi pada pukul 13.43 ya, berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran, itu pukul 13.43 lah, dan sekarang sudah satu jam lewat, api masih menyala, dan dugaan sementara ini berdasarkan informasi ya, tadi dari salah seorang warga, karena dari pihak Damkar sendiri belum bisa ada yang dihubungi, itu api bermula dari toko buku Asra. Kalau api dari sini dulu, Pak? Apa? Kalau api dari mana? Dari sini, Pak. Dari mana, Pak? Dari sini. Dari toko buku Asra itu? Oh, terus merembet ke kanan, Pak? Iya, iya. Naik ke belakang. Oh, ada juga ke belakang? Iya, iya. Oh, ini ruko berapa? Apa? Ruko B2. Iya. Oh, ada B2 ya? Oke, makanya, Pak. Jadi, awal mulanya api dari toko buku Asra ini ya, namun juga penyebabnya belum diketahui, dan terus merembet ke ruko-ruko yang ada di sebelahnya. Jadi, sudah 4 ruko yang sejajar dengan ini, dan ada juga ruko yang di belakangnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!